Seorang pria di Singapura telah menghabiskan lebih dari 400 dolar, sekitar 6 juta rupiah, untuk membeli sekitar 30 ikan hidup dari supermarket. Yang bikin heboh adalah dia membelinya untuk melepasnya ke sungai. Dilansir Sin Min Daily News pada tanggal 23 September 2023, seorang pensiunan berusia 62 tahun bermargalu sedang berjalan di taman ketika dia melihat seorang pria melepaskan ikan ke dalam air. Sementara itu, seorang karyawan supermarket Seng Siong memberitahu bahwa ada pria membeli semua ikan hidup di toko. Pria tersebut membeli lebih dari 30 ikan, termasuk setidaknya 10 ikan bas dan nila merah, dengan harga lebih dari 400 dolar. Namun, pria tersebut belum menyebutkan ikan tersebut akan digunakan untuk apa. Karyawan tersebut mengatakan bahwa seorang rekannya membantu pria tersebut mengangkut ikan. Baru ketika mereka sampai di kanal, rekannya menyadari bahwa pria tersebut ingin melepaskan ikan tersebut ke dalam air. Lu melihat pria itu melepas ikan ke sungai lalu dia mengambil ponsel dan merekamnya. Pria itu tampak membawa kotak styrofoam, berjalan menuruni beberapa anak tangga sebelum menuangkan ikan hidup ke dalam sungai. Saya seorang Buddha dan saya sangat yakin bahwa melepaskan ikan dapat membawa berkah. Ketika lelaki itu melihat ikan itu dilepaskan, ada senyum gembira dan puas di wajahnya, kata Lu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!